Halo Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel youtube aku Bunda Ina Jadi hari ini Ramadan hari ke-14 Kalau gak salah ya Terus hari ini aku bakalan buka puasanya tanpa suami lagi Karena suamiku udah masuk kerja Dan kerjanya itu dia shiftnya itu sore Jadi gak mungkin buka bersama Tapi nanti sahurnya baru bareng Hari ini konten aku Aku mau kasih Lihat ke kalian resep Cemilan yang bisa jadi Untuk takjil ataupun cemilan Setelah kalian salat rawe Nah kali ini Yang bikin resep atau yang Masak itu adalah ibuku Tapi sebelum kalian ngeliat Kira-kira masakan apa yang mau aku kasih Lihat ke kalian, buat kalian yang udah Setia nonton video-video aku Walaupun cuma sedikit ya Terima kasih banget Semoga keberkahan buat kalian Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku Jangan lupa untuk subscribe channel aku Nah kalau gitu Ayo sekarang Aku kasih lihat ke kalian Kira-kira kira-kira ibu ku bikin cemilan apa Yang pasti ini Enak Yuk Nah ini adalah Proses pembuatan Setup gedang Ada pisang Ada pisang apa ya Bersambung Direbus pakai jahe Nanti dikasih pandan Terus dikasih gula Oh dikasih garam sedikit Ini resepnya ibu Tuh Dikasih pandan Ini dibiarin mendidih Terus nanti dikasih gula Sama garam sedikit Terus Kalau Udah Matang Sekiranya udah matang nanti Itu kita diemin Masukin ke kulkas Dimakan pas dingin Nanti kita makannya Abis selesai Apa itu Salat raweh Wena Ini saya ke ibu puluh Resep setup pisang Paling gampang Hari ini Masakanku adalah Ini udah matang Hari ini aku buka puasanya Pakai Balado telur Tahu Sama terong Soalnya suamiku hari ini Masuk siang Jadi harus Sudah matang Dan tadi udah dibawa Masakannya Ini tinggal sisanya Nanti buat aku Makan sendiri Tuh Hmm Enak Dan ini dia Setupnya Udah matang Tuh Pisangnya Ini seger banget Ya Ini jahenya Terus ada pandannya Ini aku mau ambil Terus nanti Aku taruh di Kulkas Biar pas Buka puasa Atau pas mau nyemil Setelah Terawih Nanti Setupnya udah Dingin Aku mau ambil dulu Ambil pisangnya Hmm Udah enam aja Jangan Nanti Banyak Kasih kuah Dan Pandan Dan ini dia Setup pisang Ala ibuku Bahannya gampang Cuma butuh Apa tadi Pisang Pandan Jai Air Garam Dan juga gula Ini udah mulai Dingin Aku mau masukin Ke kulkas Nanti Insyaallah Pas Takjil Atau Sesudah Terawih Udah Habis terawih Kayaknya deh Habis terawih Nanti mau dimakan Nanti Aku mau review Di depan kalian Dan Siapa tau Nanti kalian bisa coba Karena resep ini tuh Gampang banget Buat dipraktekin Oke Masuk kulkas dulu Temen-temen Ini aku udah Selesai terawih Sekarang Mau nyobain Setup pisang Bikinan ibuku Udah gak sabar Ini aku baru Keluarin dari kulkas Jadi adem-adem gitu Best Gak usah lama-lama Yuk Cobain Bismillahirrahmanirrahim Aku mau Airnya dulu Pagi ya Rasanya itu enak Aroma jahe Sama pandannya itu kuat Terus rasanya itu Simple gitu Manis Tapi ada asin-asinnya Dikit Terus Aroma dari pisangnya itu Oh Enak Sekarang Cobain Pakai Pisangnya Ini aku mau Cobain Pakai pisangnya Pakai kuahnya Sebenarnya Kalau aku ya Pribadi Aku Walaupun Cuma dikasih Airnya Tuk gitu ya Terus ditaruh di kulkas Itu aku dadayan Ini enak banget Ini enak banget Menurutku Buat kalian yang penasaran Silahkan langsung cobain resep dari ibuku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Empuk Empuk gitu Yang udah agak mateng Oh Pagi ya Yuk cobain Pokok ini Pokoknya ini rekomen Buat kalian Buat kalian Yang pengen Menu tajil yang berbeda Biar gak cuma es buah Gitu-gitu doang Cobain ini deh Beneran Rasanya enak Oh enak kira Kalau aku ya Rekomen Setuk pisang ini Buat kalian Kalian makannya itu Pas ini Udah dimasukin ke kulkas Habis dimasukin ke kulkas Tapi kalau Buat kalian yang suka Minuman anget Ya mendingan ini Diminumnya pas Anget-anget Baru mateng itu Kalau aku lebih suka Yang habis dimasukin dari kulkas Apalagi pisangnya Pisang yang Kayak lebih mateng itu Lebih enak gitu Sebenarnya Kalian bisa bikin sendiri di rumah Misalkan gak habis Tinggal taruh di kulkas saja Buat tak jil besok hari Juga masih bisa kan Aku lebih suka minum guahnya doang ya Dari tadi Soalnya itu kayak anget gitu loh Di perut Karena ini kan ada cainya Terus wangi pandannya Sama pisangnya itu Perpaduan yang pas Enak Ini pisangnya masih ada Tinggal kita Perutnya Perut aku udah mulai Akak kenyang Jadi aku gak mau lanjutin Buat nanti lagi Aku masukin kulkas dulu Oke kalau gitu Terima kasih Buat kalian yang setia Nonton video aku Walaupun cuma sedikit Tapi aku makasih banget Karena Kayak merasa Diapresiasi gitu Kersiap rasaku Walaupun cuma bikin video Kata orang itu gampang Tapi ternyata gak banget Gak gampang loh Kita harus atur mood kita Terus Enggak Berusaha gak dibikin-bikin Apa adanya kita Itu kan susah Kalau kita mau bikin video Tapi kita Suka malu-malu Terima kasih Buat teman-teman Yang udah mampir Yang udah setia nonton Yang Ngasih komen Walaupun bisa dihitung jari Terus Buat kalian yang Ada cicat Buat kalian Yang baru pertama kali Nonton video aku Jangan lupa untuk subscribe Kalian yang pengen Jualan Atau pengen order Mungkin-mungkinan catik Atau mungkin-mungkinan apapun Silahkan bisa langsung DM Atau Silahkan bisa langsung Follow IG aku At Mokenah Dot Cantik Dot Barokah Dot Allshop Terus kalian DM aja Atau kalian WA Ke nomor aku Nanti kalian bisa tanyakan Lewat DM Dan jangan lupa juga Buat follow IG aku At Bundaina Underscore ID Terima kasih Selamat menjalankan Ibadah puasa Semoga semuanya Berjalan dengan lancar Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Balai Kami Kami Walai jenigen Wabarakatuh Kam Kami Kami Wabarakatuh Kami in Terima kasih.